Oke guys, jadi disini gue akan ngebahas tentang video ini ya, jadi video ini tuh ngebug, video ini tuh ngebug guys gue udah upload, tapi suaranya tuh gak ada, gue gak tau kenapa, mungkin semoga aja HP gue gak rusak ya, tapi disini suaranya mati, jadi gue hadapin ulang Nah, jadi disini gue akan main ya, gue tuh liatin satu bintang satu, terus gue buka nih profilnya, dan disini gue tuh dapet, gue tuh udah win streak emas, gak pernah kayu sama sekali seumur gue main ya kan, gue gak pernah kayu nih, win streak lah intinya udah jago banget nih, terus kenapa disini, kalian bisa liat Disini gue itu, kayu, dan gue bener-bener di lock, disini gue emas lah, disini gue mulai merasa gak enak, karena gue dapet tim yang jago banget, biasanya kalau tim yang jago banget, gue dapet timnya ampas habis 2, nah disini kan bisa liat, kalau bisa liat disini, gue dapet hero lesley, hero lesley itu, hero paling jelek, kalau kalian main solo rank, kenapa gue bilang jelek? Karena kalau lo misalnya solo rank di rank-rank atas, kalau hero-hero lain kan, hero-hero lain itu kan dia bisa yang namanya, kayak rotasi cepet, terus kalau di geng itu dia bisa kabur gitu lah, kayak kiri itu paling gak masih bisa kabur Tapi kenapa gue pick lesley, karena gak ada hero lain lagi guys, kalau gue pake hero kayak anabi itu, anabi sama aja susah kabur, kalau pake mia, apalagi mia guys, mia lawan tank itu gak bisa Mia sekarang di nerf banget, jadi gue udah males juga sih, aku terpaksa pick lesley Dan ternyata disini lesley nya gue 1, 4, 3, mati banyak Apa kok, eh kok lumayan benci disini Dan disini Dan disini Apa ya Disini gue mati 1, 4, 3 And then Ya pokoknya disini gue udah mati banyak banget lah Jadi bener-bener udah Parah banget kondisinya 1, 4, 3 Kayu Disini gue emosi ya Nah, dan yang kedua itu ada Ketidakadilan disini, jadi Tim gue itu mabar 2 Mabar 2 ketemu tim gue solo Disini juga sama Mabar 2, mabar 2 ketemu solo Dan gue disini solo sendiri Dan tim lawan itu mabar Kalau gak salah itu dirot sama Dirot sama link Terus Si Matilda sama Cecilion Dan disini win rate gue rusak guys Sebenernya win rate nya udah rusak sih Tapi Rusaknya jelek Karena gue mati 4 Itu kayak menurunkan kedia gue secara hati banyak Dalam 1 match doang Mati 4 Padahal gue itu gak pernah mati sampe 4 Untuk di match yang paling baru ya Match di rank Jadi disini gue lumayan Ya, fakta pelaku udah banting HP juga Ya, banting HP itu Waktu perbaikin layar itu kan Karena layarnya AMOLED 1,4 Akhirnya gue beli HP lagi Tapi HP yang lebih kentang Tapi ini di service Dan yang ini Kalian bisa liat gue kayu guys Lock Kayu Tapi kayunya itu Karena emang bener-bener di lock Karena gue mainnya solo kan Jadi ketika lo main solo itu Bener-bener Lo tuh gak di cover sama sekali Dan setelah itu gue main lia Gue silver Sebenernya itu gak masalah sih Silver apa gak ya Tapi Feeling gue ya Kalo lo main solo itu Yang bisa nge-carry itu Cuman 2 hero Pertama itu jungler Yang kedua Marksman Nah Kalo Marksman itu di lock di awal Udah gak bisa ngapa-ngapin lagi Kecuali Berharap doang Disini gue bingung banget Gue udah mati terus Dan Pas gue mati pun Itu juga gak dibantuin Sama si romernya Romernya itu namanya Ini Kizu 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 Namanya Kizu 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 Romer Eh pokoknya ini Parah banget Juga lumayan Apa ya guys Akan bisa liat lah Sini KT Kredit skor gue turun KT Apa Gue juga kayu Sini gue udah Mas-mas Windstrik Jadi kayu Itu kan Jadi intinya apa Intinya Kalau lo main solo orang Lo harus siap kalah Sejago-jagunya lo main solo orang Lo pasti kalah guys Maksudnya kalahnya jelek Itu udah Sangat wajar Jadi yaudah Kalau solo orang tuh Yang pasti kayu tuh Marsman guys Kalau mabar kan Biasanya yang kayu kan tanknya ya Karena enak menjawab gitu Kalau ini enggak guys Yang kayu Marsman Jadi kalau kalian main Tuh gak usah main MM Pokoknya Pokoknya kalau di Kalau gue sih Gue tuh udah gak Arbutan MM lagi MM itu Menurut gue hero Paling jelek Kalau Sebenarnya MM itu Bagus guys Tapi kalau kalian mabar Karena itu damage-nya sakit Kalian gak perlu Effort banyak Tapi kalau kalian Gak mabar Itu kayak main Di neraka guys Sumpah ya Lu kayak Lu main di neraka Itu Lu main hero Lu Ngekill gak bisa Farming gak bisa Cuman nunggu-nungguin doang Stress guys Ya gak apa-apa Kalau main game Mobile Legends Cuman Satu menit ya Main Mobile Legends Kan sepuluh menit Belum kalau Lihat game guys Parah banget Jadi itu yang bikin gue Lumayan Cipun ya Kalau udah Solo rank ya Jangan pikir Marsman guys Kalau di rank-rank Yang tinggi Kalau kalian rank ya Di rank-rank Gm Epic Itu masih bisa Tapi kalau rank legend Itu udah neraka sih Hitungannya Karena Leslie itu kan Hero yang dembeca Sakit ya Bukan kayak Marsman 1-1 Yang perlu item Leslie cuman Critical sama endless Sakit Tapi disini Gue malah mati 4 Dan si romnya Ini Bener Gak ngecover Gue sama sekali Gua matinya Jadi banyak Sama si 90 Eskizo Ini Gue lumayan Ya Gitulah Rusak Jadi gue rugi Banyak Bintinya itu Kalau misalnya kalian Solor rank Kalian Jangan pick Marsman Pick lah Marsman yang bisa Kabur Kayak Klaudi Kari Klaudi Kari Tapi kalau kalian Pick hero-hero Yang gak bisa kabur Mending Mending gak usah Mending usah Main Marsman Sumpah Karena Kalian mati Tapi matinya Itu gak dibantu Mati Udah mati Di lane Gak dibantu Terus Dikeroyok Terus kayak Gak dapet kill juga Gitu Kalau kalian main tank Kan kalian misalnya Gak ngekill pun Kalian dapet asis Dari romer merahan Nah kalau Marsman kan Gak bisa Mau gak mau Harus Harus agresif mainnya Tapi kalau agresif Mati Itulah Gue lumayan Stress sih Kalaupun gue Misalnya main Marsman Gue bisa main Marsman Tapi Ini Kalau misalnya Lihat abis Jadi next game Itu kan Tim gue Pake Marsman Ini Marsman Tim gue Mati 7 Romernya Mati 5 Gue ini lucu Karena Hero-nya itu Udah cocok Hero kayak Melisa Itu Hero Melisa Itu udah Bagus banget Hero meta Export itu Hero-nya Susah mati Tapi dia mati 4 Mati 7 Mati 5 Sini yang Menang Yang nge-carry Cuman gue sama Roger doang Dan disini mainnya Solo aja Jadi aneh banget Mainnya Beskod Bingung banget Tim lawan Mainnya Kayak Penjoki Tim gue Kayak Orang Baru Main Mobile Legend Itu Ya gitulah Intinya Gue Bingung Banget Jadi Main Season Ini Sudah Susah Guys Tadi Padahal Mau Mythic Gue Mikir Legend 1 Bintang 3 Paling 2 match lagi Mythic Eh Turun Sampai Legend 1 Bintang 0 Itu aja Sekian